bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi para sahabatku jumpa lagi para sahabat pecinta ikan dimanapun anda berada kami ucapkan semoga ada dalam kesehatan menggunakan segala suatunya digampangkan dalam mencari rezekinya baik para sahabat pada kesempatan ini kita mau lihat proses sortir ikan untuk calon induk nih jenis ikan nilanirwana 3 di balai benih ikan Kabupaten Tasikmalaya bareng Bapak Dede jadi prosesnya gimana nih dipisahin ya jantan betina kalau itu untuk apa jantan betina ini calon induk buat pemijahan oh calon induk buat pemijahan itu nilai itu jantan betina ini jantan oh ini jantan seperti ini sahabat jantan masih jantan ya ini berarti hasil dari pijahan GPS ya menghasilkan PS untuk menghasilkan lagi benih sebar jadi indukkan ini masih kecil ya Mangde ya masih kecil ya jadi kisaran untuk pijah berapa bulan lagi nih satu bulan satu bulan lagi ya jadi prosesnya dibesarkan lagi untuk menghasilkan benih yang kualitas ya Mangde mantap bisa dilihatin Mang perbedaan jantan sama betinanya Mang nah ini untuk apa tuh lihatin Mang perbedaannya Mang biar para sahabat lebih memahami itu untuk apa tuh ini betinanya perbedaannya dari mana Mang ini ada lubangnya dua kalau betina kalau itu jantan satu panjang belakangnya ini makan bulat kalau betina mantap mantap coba lihatin yang jantannya Mangde kalau jantan lubangnya satu ya panjang ini jantan nih jantan oh ini sahabat itu kayaknya masih kayak dua lubangnya dua cuman kelaminnya satu tuh oh iya iya mantap itu barusan untuk jantan betina jantan jantan ya masih jantan jantan mantap baik sahabat sekian dulu video kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat dan juga menambah motivasi untuk para sahabat pembudidaya khususnya ikan air tawar ya jadi sepintas aja nih sahabat ini lagi proses penyortiran untuk dipisahin ya calon induk jantan sama betinanya nih mantap sekian dulu para sahabatku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jantan sama betinanya nih